Ya, pemimpin saya, gue Sinalisa. Ketemu lagi dengan saya, Hadisadah, di program Mogol Everywhere. Dan pada kesempatan kali ini, Mogol Everywhere, kita akan mengungkap tentang bagaimana investasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyu Wahyudin, dia ada. Nunggu di dalam. Kita kesana. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Wahyu Wahyudin. Kalau saya sih panggilnya biasanya Kang Wahyu Wahyudin, karena kami satu daerah. Berbicara tentang investasi, Kepri sangat luas dan hampir 96 persen wilayahnya itu lautan. Nah, bagaimana peluang investasi di Kepri? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahyu Wahyudin setelah yang ini. Ya, pemimpin saya, gue Sinalisa. Kita akan mulai ngobrol kita. Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Sibuk apa ini sekarang? Ya, sekarang. Paripurna terus ya, kayaknya. Paripurna terus, pembahasan APBD untuk 2023. 2023. Apa yang krusial? Ini sebelum ngobrol masalah investasi ini, apa yang krusial di APBD? Yang krusial kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga memang masalah terkait ekonomi yang agak lesu ini. Ya, gitu ya. Jadi, memang lebih kepada bagaimana membangun ekonomi supaya lebih meningkat kembali, ya. Di pasca pandemi ini. Jadi, inilah APBD, kebanyakan lebih ke arah sana. Ke arah bagaimana pemulihan ekonomi. Pasca COVID-19 ya? Ya, apalagi dengan kenaikan BBM ini perlu dipersiapkan, ya. Dan juga isu-isu ke depan, nih. Yang memang ada isu yang luar biasa, dunia pun ini sangat khawatir, tentunya. Apa itu? Ekonomi global? Iya. Resesi, resesi ekonomi global. Resesi ini yang dikhawatirkan. Ini juga menjadi satu fenomena, ya, di DPRDK Free, agar bagaimana bisa menang. Konsen juga ya, DPRDK Free? Sangat konsen sekali. menyambut 2003 yang konon katanya mau ada resesi ekonomi secara global, ya. Iya, betul sekali. Baik, Pak Wahyu. Pemirsa Gois Indonesia, Pak Wahyu ini adalah salah satu anggota DPRD dari daerah pemilihan Kepri 6, ya? Iya, Kepri 6. Kota Batam, Kecamatan Nongsa, Sebeduk, Galang, dan Bulang. Galang dan Bulang, ya. Yang notabene semuanya rata-rata di hampir di pinggiran, ya? Di pulau. Iya, betul. Di pulau-pulau. Oke. Pak Wahyu. Iya. Terakhir, atau dalam minggu, dua minggu, atau satu bulan terakhir ini, kayaknya begitu konsen betul DPRD Kepri, khususnya komisi dua, mengangkat isu tentang investasi daerah. Iya. Bisa ceritakan? Iya, jadi latar belakangnya, karena melihat pengangguran di Kepri ini cukup tinggi, ya. 10 besar. 10 besar. 10 besar. Betul. Jadi 10 besar pengangguran itu adanya di Kepri. Ini pasca pandemi dan juga pasca kenaikan harga BBM subsidi, tentunya ini terdampak masyarakat-masyarakat yang sekarang kurang mampu. Kemudian juga melihat angka stunting juga cukup tinggi juga di Kepri. Ini kan semua berangkat dari ekonomi. Oke. Nah, untuk itu diperlukan para investor-investor yang masuk ke Kepri ini. Oke. Karena 96% kelautan Kepri ini tetapi tidak ada investasi di bidang maritim yang memang segitian. Belum ada atau memang tidak ada sama sekali? Belum ada. Belum ada. Belum ada PAD satupun terkait dengan potensi kelautannya. Dari potensi kelautannya? Iya. Itu DPRD melihat itu ya? Iya, melihat itu. Jadi, saya mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, agar ini dibuat. Dibuat tim ya. Tim investasi daerah dari Pak Sekda dan Kepala Dinas-Kepala Dinas tentunya. Kalau bisa melibatkan juga DPRD di situ. Seperti itu. Jadi, rekomendasinya agar dibentuknya tim ini sebagai upaya ya untuk menjawab yang tadi, kekerasan yang tadi itu? Betul. Sekaligus memulihkan ekonomi ke depannya. Terus apa respon dari pemerintah provinsi sendiri? Ya, responnya kalau dari Pak Sekda saat ini masih agak tanda kutip ya. Ya, mungkin menerima tetapi masih mungkin mengkaji-kaji barangkali ya. Tapi saya akan dorong terus. Karena ini yang sangat penting sekali. Arjen sekali kelihatannya harus dilakukan. Tapi sejauh ini belum dibentuk ya? Sejauh ini belum. Belum ada. Hanya lebih kepada semangat komisi dua untuk mendorong. Pendorong dibuat ini. Dibuat TPID ini agar ini bisa terbentuk sama-sama dengan OPD-OPD yang terkait, OPD teknis. Dengan motornya yaitu dinas PTSP tentunya. PTSP, ya. Nah, kalau seumpamanya adalah respon diberikan oleh pemerintah Mas Wahyu terhadap keinginan ataupun inisiasi dari kawan-kawan DPRD terutama komisi dua dalam tim investasi daerah gitu kan. Itu kalau seumpamanya itu dibentuk bisa menjadikan artinya emang betul DPRD bisa melihat kalau ada tim itu bisa membantu investor itu masuk ke KPID. Melihat secara umum dan secara khusus tentunya ya. Ini bisa masuk kalau dibentuk tim itu. karena memang selama ini antara OVD teknis dengan dinas PTSP yang ada ini masih saling bertolak belakang. Jadi kalau ini disatukan kemudian dari tiap-tiap OVD ada yang fokus satu orang atau dua orang yang dihimpun dalam satu wadah tersebut sehingga ini bisa fokus untuk menciptakan apa sih peluang-peluang yang memang urgent yang bisa dilakukan kemudian investor tertarik terutama di sektor pelautan perikanan. Nah sejauh ini kalau DPRD komisi dua terutama bidang ekonomi ya. Ya. Melihat sebetulnya yang betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah dalam ini Pemprov KPID dalam hal pendapatan daerah itu yang sebetulnya yang bertumbuh kepada apa untuk sejauh ini? Ya sejauh ini ya saya sangat prihatin sekali ya karena ini periode pertama juga saya masuk ke DPRD Capri tentunya bahwa untuk pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor? Betul. Hampir 80% itu pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah bagi hasil dari dari saat. Hasilnya dari pemerintah daerah itu cuma itu ya? Betul. Cuma itu. Sedangkan kendaraan bermotor di darat berarti ya? Iya di darat. Padahal luasnya lautan ya? Dan lautan ini yang memang ini kayak ditinggalkan kurang fokus atau memang kurang memahami ini. Artinya mungkin sangat ironi pemisah gue di Indonesia bahwa Capri yang notabene ini lautan tapi menghasilkan pendapatan si daerahnya 80% dari darat dari darat. Dari kendaraan. Benar. Dari kendaraan bermotor. Dan ini yang memicu kawan-kawan di komisi 2 untuk bagaimana potensi lautan di Capri ini bisa terekspor dan bisa menjadikan pende. Benar sekali. Sejauh ini belum sama sekali ya? Belum. Belum sama sekali. Jadi TPID ini inilah yang mau saya dorong. Sama-sama mudah-mudahan kepala daerah bisa mengaksesi ini dan membentuk secara khusus seperti itu. Kalau secara itu kan usul dari komisi 2 ya? Pertama mungkin Mas Wahyu sebagai ketua. Akang aja lah. Akang ya. Kita panggil akang aja supaya enak. terutama Kang Wahyu ya. Minio punya inisiasi itu. Kira-kira kalau secara umum di DPRD secara kelembagaan sendiri bagaimana? Responnya? Komisi-komisi yang lain. Kalau di DPRD responnya positif ya. Karena saya yakin teman-teman akan mendukung juga. Karena melihat ya tadi dampak daripada sekarang ini ekonomi agak lemah. Kemudian juga inflasi juga cukup tinggi. Karena daya beli masyarakat tentunya lemah ya. Dengan hadirnya TPID nanti tentunya ini ya mereka saya yakin responnya cukup positif. Oke. Kan masih banyak yang harus kita obrolkan. Tapi nanti dulu ya kita lihat dulu. Kita ngopi dulu sebentar. Oke. Siap. Baik, saya si Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar investasi di wilayah Provinsi Kulantrio bersama Kang Wahyu Wahyudin Ketua Komisi 2 DPRD Kepri setelah yang satu ini. Ya, pemisah gue di Indonesia kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar investasi ataupun perkembangan investasi di Provinsi Kulantrio bersama Kang Wahyu Wahyudin. Kang, tadi sempat disinggung di awal tentang 96% wilayah Kepri itu kan lautan kita juga tahu realitanya begitu. Nah, kira-kira kalau bicara tentang wilayah lautan sebenarnya yang cocok sekali di kita itu investasi apa itu? Berbicara ke lautan tentunya investasi yang dicocok ya di bidang maritim ini yang pertama kita tidak punya industri perikanan yang belum ada itu. Kita belum ada industri perikanan kemudian juga yang prihatin lagi Kepri ini tidak mempunyai pelabuhan perikanan nasional Gak ada, belum ada yang ada suasanya kecil-kecil sehingga ikan yang ada di Laut Natuna kemudian di Anambas itu mereka tidak sampai ke darat sudah di tengah laut itu langsung ada yang ambil sehingga pajaknya gak ada oh itu maksudnya ya kalau ada pelabuhan kalau ada pelabuhan perikanan nasional khusus kemudian disana juga ada industri pengolahannya ini kenapa tidak ini salah satunya kemudian juga yang kedua terkait dengan labu jangkar yang dari tapi kan sebelum labu jangkar itu kan kemarin pun mungkin masyarakat juga tahu bahwa di daerah Batam terutama di daerah itu ada investor untuk pengolahan ikan ya rencana memang ada investor untuk pengolahan ikan tetapi sampai saat ini belum karena pelabuhannya sendiri perencanaannya masih belum selesai juga oh gitu tapi udah ada perencanaan itu perencanaan baru didorong baru didorong kemudian juga belum ada anggarannya ini kan sayang ya sedangkan tempat sudah ada di Bintan sendiri itu di wilayah apa namanya Kijang ya daerah-daerah sana itu memang ada lahan yang dipersiapkan tapi anggaran tidak ada anggaran tidak ada berarti DPRD tidak kami akan dorong untuk menganggarkan itu paling tidak itu 100 miliar kan bisa juga inisiasi dari DPRD kan untuk penganggaran pembangunan itu tidak mesti harus dari pemerintah oh iya kami dorong karena itu anggarannya cukup besar 100 miliar tetapi lagi-lagi APB DKP kan kecil ini karena dari kendaraan aja soalnya seperti itu jadi maunya banyak tetapi ya uangnya gak ada oke tadi udah disinggung yang Labu Jangkar ya Labu Jangkar jadi apa sebenarnya Labu Jangkar ini ya Labu Jangkar seharusnya kan kewenangan provinsi sudah jelas ya 0 sampai 12 mil itu kewenangan provinsi oke tetapi kewenangan selama ini masih diambil oleh pusat ini masih tarik menarik saya mendorong agar memang Kepri ini ya sudah lah ke MA ya itu melalui jalur hukum saja oke karena kalau sampai sekarang ini seperti ini tarik menarik ya gak selesai-selesai betul kami juga gak dapat apa-apa ini kan sayang ini 0 sampai 12 mil kita kelola ada potensi di sana ratusan mil ya tapi mungkin maksudnya pemerintah pusat itu diambil oleh pemerintah pusat tapi kan nanti kembalikan lagi melalui mungkin DAU atau DAK ada betul memang ada di balik cuma kecil mungkin ya cuma kecil tidak sesuai dengan harapan tapi kalau diambil langsung oleh daerah lebih besar lagi porsinya iya betul lain lagi porsinya kami bahkan mereka minta berapa sih biar kami kelola oh gitu kembali kan iya iya kami challenge kalau pemerintah minta berapa kami kelola ayo jadi kami dari Pembrok mungkin sama-sama dengan teman-teman ya dari OPD terkait oke targetnya berapa ya kita kelola jadi sebetulnya masalahnya itu semangat kebersamaan untuk memperjuangkan itu atau kan memang tidak ada apa keinginan yang begu-begu untuk memperjuangkan itu masalahnya semangatnya sehingga polemik tapi yang tadi yang kedua keinginan yang begu-begu itu belum ada belum ada karena memang mungkin masih terganjal dengan aturan dari pusat kadang-kadang seperti itu tapi beberapa teman-teman dari Dewan tapi yang tadi disampaikan tadi tentang 0 sampai 12 itu kan undang-undang udah jelas itu kewenangannya gak bisa dari celah itu memperjuangkan dari sisi itu daerah ya daerah menyampaikan ke pusat bahwa dari sisi ada celah itu itulah haknya kami gitu sudah sudah dilakukan itu sudah sudah dilakukan tapi kan sekarang ada undang-undang cipta kerja juga oke cipta ker yang memang mengatur juga nah ini juga salah apa ya agak sedikit penyulitnya juga dan selama ini memang kementerian perhubungan yang kelola itu seperti itu jadi kalau kaitannya dengan undang-undang cipta ker itu nah ini juga yang memang kalau nambah lagi kerjaan nih nambah lagi kerjaan saya pribadi dan juga dari partenya PKS makanya dari awal itu menolak menolak terkait dengan undang-undang cipta kerja dan turunannya karena inilah kejadiannya yang kaitannya dengan spesifik labu jangkar apa hubungannya dengan undang-undang cipta kerja salah satunya mungkin bisa disampaikan ke kalau bisa salah satunya adalah bagaimana kewenang 0-12 mil ini itu kewenang sekarang ini semua pusat ijin itu semua dari pusat diberikan untuk kewenangan itu mengeluarkan izin sehingga ini juga salah satu ganjalan bagi kami juga jadi untuk investasi juga sama makanya saat ini kami meminta kepada pusat agar diberi kewenangan khusus nih untuk capri ini karena buat luas lautannya itu lebih luas oke tetapi ketika labu jangkar ini belum juga kami juga jangan berfokus ke situ oke nah ini mau saya bertanya itu apakah kita ter-terbuai aja dengan labu jangkar terus sekarang lagi ada kendala sehingga tidak berpikir ke potensi-potensi yang lain kira-kira ada potensi yang lain nggak? ya tadi potensi yang lain yang saya sampaikan adalah bagaimana capri ini membangun kawasan industri pengolahan perikanan oke kemudian membangun sentra industri untuk budidaya oke baik itu budidaya perikanan budidaya rumput laut yang luar biasa oke oke ini kan belum sayang ini rumput laut dari Jepang dari Korea semua kan minta di daerah Jawa daerah NTT itu kan harganya bagus rumput laut sampai 30 ribu lebih saya kemarin survei ke barelang ya kemudian Karimun ternyata harganya cuma 12 ribu dihargain rumput laut karena mereka nggak paham gitu loh oh gitu nah kami sedang dorong dan untuk tahun depan untuk kajian segala macem ini sudah saya dorong dan sudah dimasukkan anggarannya oke yang di luar itu kan kepri juga terutama di wilayah Natuna dan Anambas itu kan ada ada juga tuh Migas ya betul itu sudah betul-betul terdikmati secara umum kepri atau kira-kira gimana nah itu kan belum kemarin sempat Migas ini tertunda ya kemudian bagi hasilnya juga sangat sedikit sekali karena memang gas di sana kemarin sempat ditutupkan sekarang dibuka kembali kemudian kami sedang mendorong itu BUP badan usaha milik provinsi provinsi ya itu khusus menangani Migas jadi ada PI 10% ini yang kami akan ambil dan kami akan buat perdanya mulai di tahun 2023 2023 jadi memang mau digali juga tuh potensi dari situ ya udah mulai digali dan kami akan buat buat langsung badan hukumnya BUP jadi BUMD ya kalau sekarang BUP dulu BUMD ini kami buat dan di tahun depan khusus untuk melolong Migas jadi PI-nya ini yang 10% kami akan dorong tidak mengganggu daerah Natuna oh tidak kalau itu tidak memang itu kewajiban itu kewajiban ya itu juga undang-undang seperti itu jangan sampai ini dibiarkan sayang juga cukup lumayan itu ratusan miliar bisa dapat dari sana kira-kira terproyeksinya enggak nantinya jangan-jangan udah diproyeksikan di kayak labu jangkar udah diproyeksikan berapa pendapatan itu ternyata enggak jadi kalau angka tahun depan sih belum karena ini kan baru dibuat tetapi di 2024 pasti akan diproyeksikan ya 100 miliar minimum bisa dapat dari sana oke karena kita melihat itu jabar Migas itu lebih daripada itu ya terliunan jabar Migas itu kita malulah dengan jabar Migas yang tidak punya gas tidak punya gas gasnya ada di Jawa Tengah yang masalah iya dia ikut segala macam kemudian ada di daerah apa wilayah Cirebon ya jangan salah nah ini disini di Kebri, Natuna udah wilayah sendiri tuh wilayah sendiri yang cukup besar potensinya ini kami tidak punya itu kan malu juga selama ini enggak kepikiran ya ya mungkin sudah kepikiran ya dari teman-teman yang lama cuma memang tidak ada fokus tidak ada konsen dan saya sekarang konsen untuk mendorong hal-hal-hal bagaimana pemprov ini mencari duit yang sebanyak-banyak dari wilayah saya seks duit ya target saya sekarang mencari duit bukan mencari suara jadinya padahal udah dekat ya iya iya nanti kita singgung nih bagaimana kita ekonomi kita bangkit dulu lah kalau masyarakat sudah melihat gini reja kita tentunya dia tidak tidak juga akan tinggal diam oh ya ternyata betul-betul berbuat buat masyarakat oke Kang ini Kebri kan terlempar dari 10 investasi favorit ya secara disinasional saya minta komentarnya dari DPRD Kebri tapi nanti setelah yang ini ya iya boleh baik pemirsa gue di Indonesia nanti kita akan minta komentar kenapa Kebri bisa terlempar dari 10 besar apa wilayah favorit untuk investasi di Indonesia setelah yang satu ini ya ya baik pemirsa gue di Indonesia kita akan lanjutkan kembali obrolan hangat sambil ngopi nih dengan Kang Wahyu Wahyudin ketua komisi 2 DPRD Kebri Kang Kebri terlempar ya dari 10 besar wilayah untuk investasi di Indonesia secara nasional apa komentar Kang ya ini juga saya apa ya malu juga ya begitu duduk di DPRD Kebri kok ini citranya itu kok keluar keluar jadi seolah-olah saya ketika ini tidak ada prestasi kan inilah yang sebenarnya agak malu juga sehingga kami akan dorong dan melihat ini melihat bahwa keluar itu akibat penilaian sebenarnya penilaian untuk saat ini di Kebri ini terkait dengan investasinya yang lama sehingga nilainya itu kecil sedangkan investasi yang baru ini kan melambat cenderung hanya sedikit aja sehingga dia terlempar dari penilaian itu sehingga dari pusat LKPM yang sekian ribu triliun targetnya ternyata sungguh sangat tidak mencapai jadi karena keterlambatan lambatnya investasi yang masuk di Kebri ini jadi dengan kondisi seperti ini rekomen banyak rekomen dong yang diberikan oleh DPRD ke terhadap pemerintah biar bisa bukan berarti harus masuk 10 besar lah tapi lebih kepada bagaimana investasi itu hadir di Kebri betul itulah sekarang ini kalaupun investasi dari luar negeri itu lebih bagus ya PMA tetapi yang lokal juga ini juga harus perhatikan misalkan dari Jawa mau investasi di sini teman-teman yang lain-lain itu kan sebenarnya harusnya dipermudah jangan dipersulit saya pernah ngecek ke PTSB berapa banyak orang yang mengajukan investasi kemudian berapa banyak yang di ACC ternyata banyak yang mengajukan tetapi yang di ACC masih sedikit karena memang terkait dengan regulasi yang kedua terkait juga dengan lahannya kalau di Batam tentunya kemudian yang yang ketiga ini mereka aturan-aturan yang regulasi tadi yang memang agak sedikit menjelimat lah ini juga harus dipermudah lagi secara umum secara nasional atau memang di aturan di daerahnya sendiri ada dua sih aturan nasionalnya juga aturan di daerah juga karena daerah juga merujuknya kepada nasional sehingga inilah berbenturan sebenarnya dan harusnya diberikan relaksasi kemudian juga diberikan diskresi khusus lah untuk investasi ayo masuk semua dulu sambil ini berjalan iya kan sambil berjalan untuk ke pengurusan-pengurusannya dibantulah dipermudahan tapi kalau regulasinya secara nasional berarti kan ke seluruh wilayah Indonesia dong kan anunya ngepeknya nah harusnya kan seperti itu tapi kenapa Jawa Timur kok sekarang berkembang itu bagus Jawa Barat juga mulai berkembang jadi masalahnya di daerah dong daerah juga ada sedikit masalah berkait mungkin saya kelihatan sih salah satu juga SDM-nya juga kemudian ada namanya AIPRO AIPRO ini adalah sistem yang memang ada fenomena apa sih investasi apa sih yang bau yang ada di Capri itu masuk dalam sistem AIPRO kita belum punya juga sehingga luarnya tidak mengetahui ini di Capri ini punya apa AIPRO itu ranahnya di siapa pemerintah berarti ya AIPRO pemerintah pemerintah yang memang itu harus di database macam informasi yang dipunyai oleh PTSP PTSP Capri disini loh peluang-peluang kalau investor berinvestasi di Capri ini daerah ini ada peluang ini mungkin begitu ya maksudnya iya betul itu belum ada belum ada jadi masuk dalam satu sistem itu AIPRO namanya kita belum ada di Jawa Timur sudah ada Jawa Barat sudah ada apalagi DKI nah apa hubungannya dengan Capri ini kan kayak Batam ada badan pengusaha kayak Batam saya yang salah satu concernnya kan untuk bagaimana meningkat investasi di Batam iya kan oke lah terus ada juga badan pengusahaan Tanjung Pinang Tarimun fungsi kan mereka fungsinya untuk itu bang iya jadi gimana nih inilah saya juga ada anomali terbalik gitu loh ada banyak wilayah atau kawasan kawasan yang sengaja dibikin secara khusus untuk menang hadirkan investasi tapi kok bisa terlempar gitu loh dari 10 ini iya jadi ada namanya badan kawasan Batam BPP Batam kemudian ada juga BP Bintan BP Bintan ini terbagi daripada Bintan dan juga Tanjung Pinang ini ada masing-masing BP Karimun juga ada dibawah benangnya Bintan gitu dan ini tidak jalan karena lagi-lagi regulasi aturan dari pusat kalau saya melihat bukan itu Capri kan sudah punya sendiri PTSP ngepohin juga dipecah-pecah itu mereka juga anggarannya langsung dari Kementerian Pusat sebenarnya kalau saya melihat ini kenapa dibuat BP Bintan kenapa dibuat BP Tanjung Pinang kenapa dibuat BP Karimun agar nih tokoh-tokoh ini sudah karena anggarannya dari pusat dikasih anggaran diamlah saya jadi terlena tentang itu pakai anggaran itu kemudian tidak jalan karena SDM-nya gimana sebenarnya tugas utamanya bagaimana mengelola wilayah itu untuk berkembang terus bisa menghasilkan uang dari investasi yang masuk ke wilayah itu kedudukan sebetulnya iya makanya dari BP BP itu dibuatlah tim investasi daerah harus satu aja oh iya ngapain sekarang ada PTSP ngapain ada BP Batang iya kan PTSP juga ada di kabupaten kota juga kenapa harus ada BP 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 lagi kan oke oke ini harus disatukan lah mungkin akan sendiri ataupun kawan-kawan di komisi 2 DPRD ada gak semacam apa ya catatan korelasi antara kehadiran BP BP kawasannya apa badan-bahan kawasan di wilayah tangan tadi sebutan itu dengan tingkat pertumbuhan investasi ataupun di wilayah masing-masing itu ada gak catatan itu catatannya kalau kan seharusnya kan berbanding lurus iya harusnya berbanding lurus tapi kan ini belum ada belum ada kelihatan investasi apa yang dibuat iya kan kemudian yang sudah masuknya apa ini masih yang lama-lama sedangkan ini kan berdiri sudah lama juga oke jadi jangan sampai ini hanya menghabiskan anggaran dari pusat oke memang anggarannya PBN iya nah inilah saya yang saya khawatirkan adalah pemerintah pusat meninabobokan kawan-kawan yang kritis diberikan jabatan iya kan kemudian dikasih anggaran udah lah gak gak bisa macam-macam lah ini lah inilah ini lah udah lah mainkan itu itu maksudnya tapi benar-benar sih tidak ya sebenarnya tidak harapannya sih tidak cuma memang harus dijawab dengan pekerjaannya hasilnya hasilnya itu harus ditunjukkan mana nih hasilnya nih dari anggaran yang sudah diberikan sekian dari tiap rupiah ini menghasilkan apa bagi masyarakat terutama dari bagi kesejahteraan kekri jangan sampai pengangguran ini masih tertinggi se-Indonesia rekod ini oke kan tadi yang sudah disinggung juga masalah undang-undang cipta kerja tadi jadi keinginan terutama dari Akang nih secara umum mewakili masyarakat kira-kira orientasinya gimana dengan undang-undang cipta kerja ini kaitannya apalagi dengan investasi tadi ya undang-undang cipta kerja ya memang kewenangan semua dari pusat ya seolah-olah daerah ini diamputasi tapi teman-teman di daerah harusnya kan berpikir juga yang pusat adanya negara kesatuan Republik Indonesia ini tentunya ada provinsi-provinsi oke provinsi tentunya ada kabupaten kota juga nah inilah sebenarnya supaya diberikan keleluasaan ya apa ya diskresi lah terhadap provinsi Kepri untuk bagaimana undang-undang cipta kerja ini jangan terlalu menekan semua harus ke pusat semua oke tetapi di daerah porsinya ada dong kan begitu jangan sampai ini dipersulit oke lah yang gede-gede masalah tambang segala macam dari pusat gitu tapi yang remeh-temeh yang agak kecil-kecil yaudahlah daerah keberlang ke daerah gitu ya ke daerah biar cepat gitu kan seperti itu bila perlu pusat ditaruh lah di daerah siapa nih PIC-nya segala macam biar ini lebih cepat oke oke kan ini terkait masalah ini juga apa kondisi Kepri yang mungkin tingkat pengangguran juga terutama di Batam ya ini dari pembilan Akang juga nih hmm itulah dilematis saya nih ah dilematis nih apalagi kemarin kita tahu ada job apa job fair job fair itu sampai gitunya tingkat pengangguran di Batam dan umumnya Kepri mungkin ya salah satu konsen Akang juga ya apa yang harus dilakukan nih pemerintah daerah terutama dari mulai gubernur terus di kota kabupaten ya memang itu menciptakan peluang-peluang investasi yang bisa padat karya tentunya juga ya dan saya sangat prihatin sekali karena dapil saya ini itu kan industri muka kuning itu kan dapil saya saya beduk kemudian industri kabil juga nonsa iya rata rata panbil juga masuknya karena ke dapil saya juga iya ini rata-rata industri tetapi pengangguran cukup tinggi juga nah itu maksudnya ini juga salah satu masyarakat pak tolong saya masukin kerja pak tolong saya masukin kerja kan gitu kemudian skillnya apa kan gitu oh saya punya skill ini tetapi di perusahaan tidak ada tidak membutuhkan itu tidak membutuhkan itu ini juga selalu di mentalis kemudian saya pernah di komisi 4 sebelum di komisi 2 itu mendorong supaya SMK ini dibuat teaching factory dan umumnya sudah jalan jadi kerjasama dengan perusahaan sudah menghasilkan sudah menghasilkan juga dan dari SMK rata-rata sih diterima rata-rata diterima langsung bekerja ke industri kerja itu ya betul yang sekarang ini masalahnya adalah yang sudah habis kontra kemudian yang sudah lama-lama dari SMA segala macem ini kan nggak bisa masuk kerja inilah yang sehingga membeludah sehingga ini partisipasi antisipasi daripada hal ini tentunya harus ada investasi di kota Batam kemudian di daerah-daerah yang lain oke inilah sebenarnya harus bersama-sama harus bersama-sama ya jangan sampai di masing-masing Dapil 6 kan bukan sendiri ya iya semua sama lah oke oke satu pemikiran harusnya kan satu frekuensi juga satu pemahaman dan memang satu cita-cita bersama kolaborasi intinya oke kan ini silah-silah kesibukan ngurus sebagai wakil rakyat di komisi 2 dan juga apalagi tadi yang diceritakan tadi tentang investasi segala macem akan kalian ngurus apa? PORMI ya? apa itu PORMI ya? eh KORMI KORMI ya KORMI ini salah satu organisasi seperti KONI ya olahraga ya? iya olahraga kalau KONI itu olahraga prestasi oke kalau KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Indonesia ya apa itu? dulu itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia sekarang dirubah rekreasinya tidak ada ini olahraga lebih kepada pariwisata ya olahraga yang mana ini ee pratama atau apa pertama pemula olahraga pemula ya? olahraga pemula lah ya kemudian olahraga Manula oh yang berprestasi itu berkumpulnya di yang sudah purna jadi atlet prestasi iya ada wadahnya lagi ya itu di KORMI ini karena kalau sudah mencintai olahraga tersebut ini kan kalau tidak ada wadahnya ya kemudian tidak ada teman-teman yang lain ini kan jadi satu apa ya udah lama ngurus ini? iya baru-baru jadi KORMI ini berdiri 2008 sudah ada kemudian di KFD itu 2014 sebenarnya sudah ada tetapi tidak jalan nah kemarin saya kepilih itu di bulan Juli ya 2022 ini baru sehingga ini saya dorong dan Alhamdulillah tanggal 17 sampai 20 November ini KORMI bekerja sama dengan PHRI tentunya mengadakan acara kegiatan full 4 hari 4 malam yang berbaik oh yang kemarin ini ya acaranya dibuka itu Pak Wakil Wali Kota itu ya lain lagi oh itu lagi ini besok itu Pak Hrpao ini Asita ya ya Asita sama PHRI yang bekerja sama dengan KORMI ini juga menjadi salah satu wisata nasional yang didorong oleh Kementerian Pariwisata nah saya juga selaku komisi 2 juga ya ini mendorong ini karena memang salah satu faktor pertumbuhan ekonomi itu juga ada di pariwisata di pariwisataan juga iya dan ini tidak memerlukan anggaran APBD oke sekarang ini gak pake APBD ini sama sekali di PHRI berjaga dengan KORMI berjaga sama dengan Asita membuat kegiatan itu itu olahraganya apa aja tuh jenis olahraganya olahraganya salah satunya adalah kumpu juga ada masuk ke situ ya masuk ke situ kemudian ada karate juga ada ada berarti semua cabang olahraga semua cabang olahraga cuma untuk kategori wisata ya hobi itu ada di situ salah satunya juga kalau untuk dance ya kemudian ada yoga kemudian disana juga ada mahyong ya kalau orang Tionghoa meninggal itu kan ada main-main asah otak itu ada di situ kayak bridge kayak gitu ya bener itu juga peminatnya banyak ya bisa ditampung di situ kemudian olahraga anak-anak muda legend mobil legend dan lain-lain gitu kemudian ada olahraga rekreasi yang kita tarik tambang itu masuk juga di kategori dimasuk di apa di kormi di kormi juga iya itu wadahnya itu adalah fortina induknya adalah kormi jadi kormi ini sejajar dengan kormi sejajar sejajar dengan kormi cuman mungkin untuk non prestasi apa kategori usia tidak berprestasi pemula dan manula ya manula iya betul jadi jatuhnya ke hobi mungkin ya ya bener sekali jatuhnya ke hobi dan tahun depan itu diadakan di jawa barat tahun kemarin tetapi polarisasinya itu ada eventnya ya tahun ini ada eventnya kalau di kormi itu kon kalau di kormi itu lain lagi ya itu lain lagi jadi namanya di kormi itu ada namanya bukan olahraga nasional ya kalau kon kan kalau di ini kan kalau di kita mengenai ada nih ada event multi event ya kayak dari mulai daerah ada 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 nah kalau di ini di induk organisasi olahraga yang akan ini kormi ini apa ada juga ya ada induk organisasinya sama dengan pon ya untuk daerah-daerah tentunya provinsi-provinsi itu namanya Pornas Pornas ini adalah pekan olahraga nasional rekreasi ya pekan olahraga festival ya sorry namanya festival olahraga rekreasi nasional itu berjenjang juga ya dari tingkat daerah oh iya berjenjang ada Porda festival olahraga daerah ada festival olahraga provinsi yang ini ada festival olahraga nasional oh ini namanya festival ya festival bukan Pornas bukan jadi F dia festival nah ini tahun depan diadakan di Jawa Barat untuk tingkat nasional untuk tingkat nasional dua hari lalu hari Kamis itu udah launching launching maskotnya ya kalau Bandung ya oke maskotnya itu bagus dan yang kemarin itu di Palembang dilaksanakannya bulan Juli karena memang jadwalnya apa? dua tahun sekali atau gimana? dua tahun sekali dua tahun sekali? kalau Pornas kalau Pornas itu kan empat tahun sekali kalau ini dua tahun sekali karena festival olahraga oh iya ini luar biasa yang datang waktu di Palembang kemarin targetnya adalah sekitar sepuluh ribu ternyata yang datang itu ratusan ribu iya kemudian yang di Jawa Barat itu targetnya lumayan cukup tinggi satu juta pengunjung iya itu lah karena memang ada entertainnya juga hiburan juga ya oh iya karena inilah festival olahraga jadi olahraga hiburan iya olahraga hiburan olahraga hiburan termasuk bisa gue di Indonesia kan saya pun kita mungkin Anda juga mungkin berangkali udah ada yang tahu dan mungkin yang belum tahu ternyata di apa keluargaan ini tidak hanya ada komite olahraga nasional namun juga ternyata sudah dari 2008 ya iya 2008 ada semacam komite komite itu yaitu komite olahraga masyarakat komite komite Indonesia Indonesia kormi ya komite olahraga ternyata ada juga event-event yang dilakukan oleh kawan-kawan kormi ini berjenjang juga dan ini sangat tinggi antusiasinya ya iya kepri untuk tahun tahun ini ya bulan eh tahun depan berarti ya kepri untuk Jawa Barat tadi untuk Jawa Barat yang dikirimkan kepri sudah terdaftar kurang lebih ada 35 35 cabang olahraga bukan cabang olahraga ini inorga induk olahraga oh ini beda lagi ya namanya 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 induk olahraga kalau kormi itu kormi kalau dikormi namanya induk olahraga induk olahraga jadi ini sudah terdaftar sekarang ini 30-an 30-an lebih induk olahraga yang ada di kepri yang ada di kepri ini luar biasa karena saya bekerja sama dengan hotel-hotel bekerja sama dengan asita juga nah ini hiburan rekreasi mereka suka mereka suka dan yang besok 17-20 itu di Harbour Bay saya juga di awal bulan itu akan diadakan festival layang-layang dengan gambar Pak Gubernur tentunya dan mungkin ada gambar saya juga bukan kampanye tapi memang saya mengkampanyekan terkait dengan festival olahraga kan ini kerekreasinya kan ketuanya pecinta juga banyak bisa layang-layang punya sepeda itu banyak sebenarnya mantan atlet ya oh tidak ini hobi-hobi aja kok ujung-ujung hobi ke situ ya karena kalau saya kan dulu sekolah juga semua cabang olahraga saya ikuti tidak fokus ke dalam satu karena kita bukan atlet karena karena bukan atlet tapi semuanya bisa semua bisa karena hobi tadi hobi olahraga sehingga ini cocok masuk di kormi masuk lakang lah masuk di kormi oke insya Allah baik kan di segmen terakhir ini mungkin sebelum apa mungkin ada sebelum ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pemerintah gue di Indonesia terkait tadi yang dari awal tentang investasi di Kepri dan bagaimana mendorong pemerintah provinsi Kepri untuk terus bisa menggali potensi-potensi yang ada di Kepri terutama di lautan saya selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan sekaligus Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi yang memang bermitra dengan PTSP kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan dan juga terkait dengan Dinas Marisata tentunya ini harapannya adalah mendorong bagaimana pemulihan ekonomi di Kepri ini ini bisa bangkit kembali kemudian bagaimana supaya mulai tahun depan karena tahun ini sebentar lagi itu ada investasi banyak masuk ke Kepri jadi peluang-peluang investasi di Kepri dari sektor Pelautan Perikanan sebenarnya cukup besar di teman-teman ini hanya bagaimana mengemas ini saya berharap kepala daerah tentunya bekerja sama dengan kepala daerah dari tingkat kota maupun kabupaten ini sama-sama ayo memperjuangkan bagaimana investasi di Kepri ini bisa masuk sebanyak mungkin kita ini salah satu hub di Kepri ini karena dekat dengan negara-negara luar inilah sebenarnya peluangnya sangat besar jangankan untuk kemaritiman untuk sebagai pergudangan saja produk-produk dari berbagai provinsi disimpan di Kepri ini seperti Singapura ini juga bisa jalan kita juga gak punya gudang pemerintah gak punya gudang sendiri ada apa sebenarnya kan begitu nah inilah sebenarnya berangkat dari situ saya mendorong bagaimana ini supaya ada tim investasi daerah oke gitu kan itu kan oke terima kasih sangat luar biasa sekali pemisah gue di Indonesia itulah tadi obrolan kami saya dengan Pak Kang Wahyu Wahyudin ketua komisi 2 DPRD Kepri tentang bagaimana pemerintah daerah terutama pemerintah daerah provinsi untuk menggesa adanya tim investasi daerah agar ekonomi provinsi Kepri bisa terdongkrak dengan menghadirkan investor-investasi yang baru khususnya di bidang kelautan yang notabene memang sangat berpotensi dan 96% wilayah kita adalah wilayah lautan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di Ngobrol Everywhere pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang kami obrolkan dengan Kang Wahyu ada memberikan masukan dan gambaran inspirasi bagi Anda semua saskan terus Ngobrol Everywhere bersama saya Hanis Samjah di Gwes Indonesia sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at durable sukses lalu amin baru dia beri Jadi berapa orang nanti yang pergi